Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia, selamat pagi TransTV dan kembali lagi di pas Pagi-pagi pasti Sorry ya mbah hari ini sendirian dan bener-bener berasa banget groginya Yang biasanya gak ada hal-hal yang goib ternyata disini ada hal goib Dan sebentar lagi ia akan masuk hal goib Nah ini dia penampakannya pemirsa Lu sosok ngeramal orang, lu kan sejarahnya gue tau banget Lu biasa nyari beling kan di got-got Apaan sih, apaan sih Sosok ngeramal orang Datang telah kok ngomel-ngomel apaan sih Lah kalau gue udah di ruang makeup dari tadi Gue pengen lihat dulu disendiri nih Mbah dia bikin bergetar disini Hasil bergetar, bergetar Selamat pagi Bagus, semangat Balik lagi pagi-pagi pasti Alright Nah hari ini spesial banget buat pemirsa yang ada di rumah nih Kita selalu memberikan semangat buat kalian semua Dan pastinya hadiah Dan buat kalian semua berikan komentar kalian ternyihir Tapi tetap sopan ke Instagram kita Happy Trans TV Dengan hashtagnya pagi Happy Trans TV 0105 Mbak Billy Kemarin gimana urusannya beres Urusan apa Mbak Mijian Kan kemarin minggat sendiri, minggat duluan Kenapa Mbak? Kemarin kan pulang duluan tuh Udah beres tuh urusan Urusan apa Mbak? Emang lu pada ngomongin gue apa? Kalau gue Kemarin itu gue minggat duluan ada acara Trans TV yang baru Oh Uperan lah Oke deh Oke 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 Daripada kita ngobrol gak penting Kita ngobrol aja sama Mami aja yang penting nih Oke Kita masuk ke Pai Eh lampe pagi Lampe pagi Asri 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 Bang Lu kemarin ngomongin juga apa Mbak? Aku ngomongin kemarin Bang Billy itu didatengin Tiap kolektor di depan Sama Mbak Bimu ya Oh lu asal nyeplos aja lu Lu berita aja dirami kan lu Buat dibilang bangkrut lah Tapi mah gue syukurin aja deh Loh Tapi kan Ada satu hal yang unik Nanti akan dapet sesuatu yang istimewa Amin Mami Mami Halo Halo Mami Halo Mami Wah Nadi Mami apa kabar Mami Baik Bang Billy apa kabar? Mbak Bimu apa kabar? Baik Mami Alhamdulillah Mami baik Mami bener gak sih Mami berita Bang Billy Katanya Bang Billy bangkrut nih Dibilang sama Mbak Mijan Wow Bang Billy itu bukan Bangkrut Tapi lagi menyelesaikan suatu masalah Asik Setempe juga nih Mami Halus ya Mami ya Halus kayak tepung terigu Oke Mami Ada berita apa hari ini Mami? Mami Ada berita apa? Oh yang lagi rame Bang Billy ini lagi ada Lagi-lagi Perfusi Ini anak kecil ya Kalau kemarin kan Ada anak kecil yang Ditendang Tama orang tua Kalau ini Ini yang disiram Sama Oli Oh iya Oke kita lihat aja Langsung kali Mami ya Check it out Sesal dan permintaan maaf Arief yang hukum bocah mandi oli bekas Seorang bocah laki-laki dihukum mandi oli bekas Karena dituduh mencuri ondergir di sebuah bengkel Foto-foto saat gocah mandi oli viral di media sosial Bocah yang duduk di kelas 2 SMP itu diketahui merupakan anak yatim piatu Astaviru Tapi sebenarnya seperti apa Mami ceritanya Gimana Mami ceritanya ini? Kok bisa-bisanya anak bocah disiram oli? Kita tahu kenapanya dan bisa lihat keadaannya seperti apa sih Kenapa jadi viral hal ini gitu kan Ada videonya kan? Ada videonya Coba Coba kalau bila penasaran kita lihat aja Ditanyain sama yang punya bengkelnya Itu orang tuanya dimana Suruh orang tuanya datang untuk bertanggung jawab Gitu kan Tapi anak Si angsang anak ini gak mau ngomong Bahwa ternyata orang tuanya udah meninggal gitu Yatim piatu gitu kan Yatim apa yatim piatu gitu kan Jadi dia bertanggung jawab Untuk dirinya sendiri gitu Gak mau melibatkan orang tua Tapi si bocah itu memang terbukti Dia ngambil barang-barang yang ada di bengkel mam Iya Karena ketahuan memang udah ketahuan gitu Jadi saya hari ini berinding sekali Bang Bili Berinding banget Oke lah Jadi anak sebenarnya mau menghidupi dirinya sendiri Karena memang udah yatim gitu ya Jadi menghidupi dirinya sendiri Ya mungkin caranya salah Nah kalau menurut aku Bang Bili memang salah Anak kecil mencuri memang salah Iya kalau mencuri itu ngambil yang bukan hak kita itu salah Walaupun anak kecil walaupun siapapun itu Memang salah Salah Nah kalau menurut aku sebetulnya Ketika anak ini udah jujur Harapannya Bang Bili Justru pemilik bengkel itu Ngambil anak ini Buat ngebantu Oh coba mam Ada artikel lagi ya mam ya Kita lihat artikel dulu Ya cek hidup Mana Awalnya biar dia kabok tidak mencuri lagi Ternyata setelah klarifikasi ke sekolah dan wali anak itu Baru tahu kalau yatim piatul saya minta maaf ujarnya Arief mengakui istrinya juga merasa bersalah Setelah tahu bocah itu tidak lagi memiliki orang tua Benar banget sih Nah Sebenarnya orang yang punya bengkel itu Melakukan hal tersebut Bocah tersebut Biar bocah tersebut itu biar kabok sebenarnya Tapi ketika Tuh Yang punya bengkel tahu kalau dia yatim dia tuh Dia ngerasa bersalah Tapi memang anak kecil pun yang melakukan hal tersebut bersalah Memang Saya juga salut Bang Bili Udah minta maaf kan Harapannya justru Ini kan ada alasannya Kenapa dia mencuri Karena ingin bertahan hidup Iya kan Tapi enggak gitu caranya Mbak Bija Betul Makanya ketika Yang punya bengkel ini tahu Harusnya diambil Dibilangin Dan kalau bisa sih Harapan Mbak Bija dipekerjakan Justru Iya benar Pokoknya Buat bocah tersebut Dan Iya mam Ada berita apa lagi mam Yang lagi rame Kemarin ini Yang selalu digosipin Selalu diberitakan Tapi belum nikah-nikah juga Ini ketawa lagi jalan kedua Oke Saya cek artikelnya Estianti dan Irwan Musri Mulai mesra depan umum Nikah kapan Mami Mami ada saya nih Siangan Selalu nanti hari libur lo papi Papi Gue pikir libur Jalan itu lenggang banget papi Lenggang jalanannya ma Gue pikir libur Pas tadi gue setel TV Ah Ada pagi HP Gue langsung Selain Pasti pas lain Lo masih di rumah Di rumah Sangat semuanya papi Tapi tuh tiga di depan Selain TV Yang pertama ini yang belum jadi Oh yang Yang pake tikr itu ya Iya Ini gimana mam Iya Jadi ini kemarin Ketahuan Bahwa Mereka berdua ini Mengadiri suatu acara Di Surabaya Ada gak videonya Ada gak Videonya Video Omadiri acara di Surabaya Kita lihat Cekedut Wow Videonya hang Videonya gak ada mam Jadi emang Kedekatan Pak Musri ini dengan Mbak Maya Estianti ini Udah sedekat Apose Semakin dipublish lah ya Kalau kemarin kan Sempat ngumpet-ngumpet Ah iya Harus Tapi kali ini Udah dikenalin Ke teman-teman dekatnya Menghadiri suatu acara bersama Di sini Di Surabaya Jadi Udah dikenalin Jalan bareng Udah gak canggung lagi Jadi Harusnya memang Kita secepatnya Mendengarkan kabar baik ya Maha Kalau mbak Menurut mbak Mijik Mereka ini akan Segera Ke jinjang pernaikahan Atau bagaimana Pernikahan Pernikahan Alhamdulillah Ini Sama-sama Dewasa Sama-sama mateng Dan punya pengalaman Yang memang Luar biasa Di masa lalu Harapan saya sih Dari auranya Akan ke jinjang yang lebih sering Auranya bagus ya Bagus Bagus Oke mami Ada aposnya lagi Dan ini Terima kasih Berbagi ya Kenapa mam Berita bahagia Kenapa mam Ada yang mengalami Perluasan rahim Perluasan rahim Perluasan rahim Itu kata-kata dari Vicky Prasetnya Bukan mam Ya kita cek aja ya Oke Kita lihat ya Kamil itu Masuknya Perluasan rahim Cek 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 Nabela Gabrela Dia ada IG story Bilangnya gini Udah Dua kali tes Dan garis Dan garis Dua semuanya Yeay Luntang Coming soon Ponakan baru Maciku Jaga Jangan kecapaian Jangan capek-capek ya Oke ini ada gambar Tespek mam ya Penasaran wajahnya mirip Goski Atau Maci Semoga kembar Amin Wah semoga kembar Amin Ini siapa nih mam Ambilan Gabriela itu adalah Adiknya Vicky Prasetio Tuh Bener kan Jadi Vicky Prasetio hamil mam Bukan adiknya Adiknya Vicky Prasetio gimana Hamil Tadi ini kan adiknya Vicky Prasetio Yang hamil berarti Angelel gak mam Bukan Ini adiknya Karena Itu Terisanya ada maci Karena dia manggil Manggil Angelel Jadi maci Jadi ini anak Ini Nabila itu ngomong Buat macinya Buat akaknya Buat Angelel gak Jadi Jadi Angelel gak hamil mam Tapi Ini dari adiknya ya Sementara Angelel gak sendiri Belum mengiakan Karena katanya Belum ke dokter Jadi kita juga Masih menunggu Apakah gladiator Gladiator kecil akan Segera lahir Tapi mudah-mudahan sih Memang Angelel gak ini Hamil mam Karena Kemarin Bang Bili Main bola sama Vicky Itu Angel Kayak Mual-mual gitu Mual-mual Di karena hamil Ape karena Ngeliat mukanya bang Mual-mual gitu Mual-mual Ini isi si mam Gladiatornya Si Vicky Wah luar biasa mam Tapi penasaran loh Gue kalau Angelel gak punya Vicky Punya anak sama Vicky Anaknya mukanya Kayak si M Bener ya Kayak bang Sapri Lahir-lahir langsung Kalau ini kan Sebetulnya Statusnya Masih sama Rapapi Ya Maci dan paci Itu kan Maksudnya Buat siapa dulu Belum tentu Juga buat Vicky Sama Angel Kalau ini Kalau ini Statusnya Memang si Nabila Gabriela Si Bela ini Manggilnya Angelel Itu memang Maci Dan manggilnya Si Vicky Mang Boski Gitu kan Boski Ya kan Cuman yang jadi Pertanyaan Pertanyaan Dan itu Sampai sekarang Itu belum ada Konfirmasi ke dokter Gitu kan Apakah cuma Kucit Kalau saya mendoakan Kalau saya mendoakan Gini Mami Mudah-mudahan Benar-benar Hamil Yang tadinya Enggak Jadi iya Karena ada Witing Tersenuh Jalanan Sopoku Iya Betul Mbak Mejan Tapi kan Kata Mbak Mejan Vicky Mbak Mejan Setingan Makanya Justru Kalau Sepuluh hari Sepuluh hari Setelah kita salaman Ada berita ini Mudah-mudahan Jadi beneran Papi Yang tadinya Biasa Pura-pura Apa Tapi Jadi potong Rambut Ya Enggak Tidak jadi Olang ini Ada problemnya Kok Mam Sepuluh hari Masalah apa Nek Pidiknya Menggel Gak ada Pelebaran Apa tadi Perluasan rahim Perluasan rahim Perluasan rahim itu Problem Berarti Potong rambut Loh Mbak Mejan Jadi menurut Jadi menurut Mbak Mejan Perluasan rahim ini Akan jadi problem Akan jadi problem Ya tadinya biasa Ketika memang Bener-bener hamil Akan jadi yang sungguhan Saya juga Syukur-syukur ya Walaupun awalnya Settingan Mudah-mudahan jadi Beneran gitu loh Oh didoarkan Didoarkan Lu Mbak Mejan Jadi lo ngomongin Mbak Mejan Eh serius Serius Aku masih penasaran Sama katanya Prediksi Mbak Mejan Sama Billy Hampir sebulan ke depan Akan mendapatkan Rezeki yang Tak terduga Oke Kita akan melihat Gue lihat Awas kalau dia masih Dikere aja ya Jangan lupa presentasinya Oke Oke Ini ada yang Jika menghipokan juga Itu kan Memang ada Keliatannya agak Diiem-diem Ditutup-tutupin Jadi tapi ketahuan Sama handphone Jadul Ambituratu Oke ada yang Tutup-tutupin Siapa Mbak Coba kita lihat Saya kedud Oh Dimas Anggara Kenapa Mbak Dimas Anggara Apa Merit Dimas Anggara Kemarin Tanggal 29 Ya sebenarnya Udah kemarin ya Bukan kemarin Yang benar Jadi tanggal 29 Itu melakukan Siraman Jadi kalau siraman Itu udah pasti Mau menikahkan Ya Bukannya biasanya Kalau siraman Nikahnya langsung besoknya Mam Belum tahu Karena dari Dari manajernya Sendiri Belum mau Membocorkan Dan Seperti biasa Kita masih Mencoba mencari tahu Gitu kan Dengan kekuatan Yang berbeda Dan Nadine Jandra Winatanya Kemarin Seminggu sebelumnya Udah ketahuan Sama kita Sedang melakukan Pesta Istrinya Pacanya Nadine Candle Winatanya Ya Jadi Kita masih menunggu Kabar Budianya Apakah Dalam 1-2 hari ini Pelaksanaan 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 Di mana Gue ganteng juga Kalau lagi gini Boroboro Oke Mami Pokoknya Mami Jangan kemana-mana Karena Hari ini Pagi hari ini Kita mendatangkan Bintang tamu spesial Ini Bintang tamu Yang bercerai Sama Artis komedia Sudah bercerai Dengan artis Ya Sudah bercerai Katanya Sudah bercerai Namun Tidak tahu Apakah Perceraian Ini pun Akan Menimbulkan Beberapa Permasalahan Baru Baru pulang Dari Umrah Itu Iya Coba Penasaran Mam Mam Mami Kita akan Lanjut lagi Setelah ini Mam Tetapi Happy Mami Ya Kita lanjut lagi Siapa Kira-kira Bintang tamu Yang bakal ada hari ini Ini seru banget Dan bisa Jangan lupa Untuk mengikuti Quiz Instagram Kita ada hadiahnya Untuk teman orang Pemenang Dan rancara Memberikan komentar Kita di Rp3 Trans TV Dengan SP Pagi Happy Trans TV 0105 0105 Oh udah 0105 0105 Asih buru Hari buru hari ini Dan juga follow Instagram saya King 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 Raja King Raja K-I-N-G King underscore Uyakuya King underscore Uyakuya Oke Setelah ini Kita akan Balik lagi Ketamu Happy Pagi 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 Dan jangan lupa untuk ikut-ikut Instagram kita Dengan memberikan komentar kalian Sopan komentar Ke Instagram kita di LP3TrustTV Dengan hashtagnya Bagi HappyTrustTV 0105 Sebelum kita ngobrol lebih panjang Kita mempunyai highlight Artis atau bintang kamu yang akan hadir Di pagi hari ini Biar kita tahu permasalahan apa Kita lihat langsung aja Check it out Nampaknya kontroversi tak pernah jauh Dari sosok artis bertubuh mungil Daus Mini Baru satu bulan setelah publik dikejutkan Dengan pernikahan siri Daus Mini Dengan Rahangini Destia Astri Natri Pada 21 Maret 2018 lalu Kini komedian tersebut kembali hadir Dengan kabar tak kalah heboh Pasalnya Di usia pernikahan mereka yang baru seumur jagung Dimana banyak pasangan Tengah menikmati masa ini sebagai pengantin baru Daus Mini justru diterbakar berkeletakan rumah tangga Tak tanggung-tanggung Istri Daus Mini bahkan meminta diceraikan oleh sang komedian yang dihutarakannya lewat pesan singkat Padahal Jika kembali mengelisi ke belakang Daus Mini dan Destia begitu mantap meresmikan pertalian kasih mereka Meski ketika itu Dilangsungkan tanpa sepengetahuan keluarga sama sekali Wanita mana yang mau dibohongi Destia Nestapa karena cinta Keinginan untuk dicintai sepenuh hati Terusik oleh kabar kedekatan Daus Mini Dengan wanita bernama Riana Dewi Yang sempat ramai dibicarakan beberapa waktu lalu Daus enggan terbuka dengan berita miring ini Dan terkesan menutup-nutupi sesuatu Membuat Destia terbakar emosi Hingga meminta cerai dari sang suami Bagaimana curahan hati Destia selengkapnya? Seksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Mami Halo Mami Ada dimana? Kita sudah bersama Destia Bahadini Destia Oke Kita tanya Mami dulu ya Mami ini kayaknya biang segala macam informasi yang Mami ya Akurat Rambut gue biru loh Iya Mam Gimana Mam Ini ada Destia di sebelah sini Kan Kita juga lihat Bahwa beberapa waktu yang lalu Daus Mini juga menyangkal Adanya pernikahan ini gitu Mami ya Jadi ada Destia nya Mama Mau Mami mau Nanya apa sih? Enggak Kalau Daus Mini Kayaknya enggak menyangkal Kalau ada pernikahan Karena videonya kan beredar kan Dengan Mami ya Iya 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 Tapi sehari setelah kita posting video pernikahannya gitu kan Pernikahan secara agama Itu kita mendapatkan informasi Bahwa Seharusnya Mami ya ini Menikah dengan seseorang pada tanggal 16 Februari Oh kita Jadi Setelah bulan Iya Jadi Destia ini kan menikah sama Daus Mini Namun informasi yang Mami dapat adalah Harusnya Destia menikah dengan orang lain Bukan Daus Mini ya Iya Iya Tapi Katanya sih dibatalkan enggak jadi Gara-gara Daus Mini Dibatalkan setiha oleh Mbak Destia Oleh Destia gitu ya Oke Ini kita sebelum Destia menjawab Kita lihat dulu Katanya ada Undangan Invitationnya Invitationnya Kita lihat Ini undangan Siapa nih? Dari Rahandini, Destia dan Ari Siapa nih? Ari Oktaviyadi Aryo Ari 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 Jadi harusnya kamu menikah dengan Ari Ari Coba jelasin deh Kamu mau nikah sama orang lain Tapi Tapi Tiba-tiba Dibatalkan Kamu menikah dengan Daus Mini Itu gimana ceritanya? Jadi sebelumnya tuh memang aku ada Menikah sama Ari ya Kebetulan Tapi memang Memang udah cekcok udah lama Saling ribut aja Saling ribut sama dia Terus memang Ada satu keputusan yang memang Konflik Yang gak bisa di Selesaikan Selesaikan lagi Dari dia gitu Jadi banyak Campur tangan juga sih ya Dari Dari pihak-pihak yang lain Nah Setelah itu Kamu membatalkan Pernikahan dengan dia 18 Februari Tapi kok 16 Februari Sebulan kemudian Kamu menikah dengan Daus Mini Jadi wajar gak Kalau orang bertanya Apa gara-gara Daus Mini Gitu Enggak Enggak Gak ada Jadi Tapi wajar kan orang Ada pertanyaan Pemikiran orang kan Gak Ya itu sih hak mereka ya Mereka mau berpikir tentang apa Oke alesannya seperti apa Yang tadi Papi Uya Papi Uya Papi Uya Pertanyakan Papi Uya Pokoknya ada Konflik antara aku dan Ari Dan memang masalah Yang gak bisa diselesaikan Oke Ari pernah ketemu dengan Daus Mini Tidak? Belum Tapi pernah lewat depan rumah Waktu ada Daus Apa reaksi ini Apa reaksi dari Ari Ketika melihat Mbak Destria Destria Mbak Destria menikah dengan Daus Mini Telepon kamu marah-marah Datang rumah SMS Langsung Kirim WSO WA WA Tapi gak ada Kita gak ada perdebatan Atau kita marah Gak ada Nanya apa Cuma bilang Oh yaudah itu benar Karena memang Awalnya Ari sendiri pun tahu Kalau Daus pernah Menelepon saya Oh jadi Ari pernah tahu Waktu kamu lagi pacaran Sama Ari Lagi pacaran nih Daus Mini telepon kamu Cemburu lah dia Dia Doi Marah Dia cemburuan emang Cemburuan Bang Marahnya gimana Tapi marahnya Marahnya wajar lah Yang namanya orang pacaran Biasa aja Tapi pertanyaan Mbak Mili Itu kan ada foto nih Ada foto Coba kita lihat Mana foto apa Ada anak kecil Itu siapa Maksudnya apa tuh Itu anak aku Oh ada Fatir Mama dan Papa Oke itu anak kamu dari Ari kah Atau dari Bukan Bukan Jadi kamu single parent Aku single parent Aku udah punya anak Nah ini foto ini juga Udah kenal Daus Tapi memang Sebelum kenal Daus Eh sesudah Sesudah Oke foto ini setelah kenal Daus Oke ini kenal dulu Tapi berteman ya Kembali Daus punya Sebelah kiri Ari Yang pojok sebelah kanan itu kamu Yang tengah Bang Daus itu ya Bubuk Bang Bili gimana sih Jadi Mami Mami Apa emang yang Mami tau Sebetulnya Apa Mam Yo kita yang tau sih Kalau Mas Arinya Itu Bang Arinya memang Mengikhlaskan gitu ya Tapi yang lebih gak terima sih Lebih ke saudaranya aja Iya karena Aku juga tau Siapa yang masukin Apa Undangan itu Ke salah satu media Siapa 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 Kalau boleh tau siapa Aku tau karena itu Dari mulutnya Ari sendiri ya Lo tau Dari mulutnya Ari sendiri Siapa yang menyebarkan Undangan tersebut Tersebut Kayak sinetron gak lu Siapa Jadi ada Ada Apakah Siapa Sebenernya kalau memang Keluarga mereka gak terima Gitu ya Tapi kan Memang udah Kita positifnya Ikhlasin aja Memang belum jodoh Ada jalannya Tuhan Seperti itu kan Kalau Menurut aku ya Memang Awalnya sih gak ada curiga Tapi Kata adennya sendiri Arinya sendiri pun Bilang Kalau Itu Yang nyebar itu Kakaknya sendiri Kakaknya Ari sendiri Oke Apa motivasi Kakaknya Ari sendiri Menyebarkan Undangan Pernikahan kalian Yang sudah batal Berarti kan Ada sesuatu Antara Ari Dengan kakaknya Dengan daus Dengan kamu Alisannya sih Kemarin Katanya warganya Salah satu warga dia Tetangganya dia Bilang katanya Yang ngelamarin siapa Yang nikah Yang jadi nikah Sama siapa Gitu Kesel Kesel Oh memang Sebelum kamu udah Lamaran Sudah Sudah Mami Kompli catet banget ya Mami Tolong Mami disembur Mami Kompli catet ini Kompli catet Mami Terus Mami Apalagi Jadi mungkin Gini Yang jadi pertanyaan Mungkin kan Gini ya Yang jadi rame Membuat netizen rame Itu kan Tadinya itu Si mbaknya ini Mau menikah Dengan siapa Udah lamaran Udah bergendangan Udah segala macem Gitu kan Tapi Gak ada satu bulan Dek Kayaknya Gitu Batal Terus menikah Dengan Siapa Iya Beda orang Terus gak ada satu bulan Udah ribut-ribut Mau berpisah lagi Gitu kan Dan keluar masuk TV Nah dari situlah Orang kan bertanya-tanya Sebenernya ada apa sih Ada apa Kok bisa Iya Kok bisa kebetulan gitu Itu beribut Menikah dengan Dauzmini Oke mam Namun ada artikel Yang kamu harus Klarifikasikan Gunanya pagi-pagi Pasti hebik Bedanya kita dengan Acara-acara talk show Atau infotain lain Kita memberi kesempatan orang Untuk klarifikasi Dari segala macam Masalah-masalah Problem-problem yang terjadi Di sekitar kita Biar tidak terjadi gosip Biar tidak terjadi Sitna Jadi ada klarifikasi Itulah Pagi-pagi pasti Artikel berikut ini Artikel papi Baru nikah Ini alasan Rahandir Destia Astri Nanti Gugat Redaus Mini Wah Coba Ini yang membuat Kita jadi Pemasaran Penasaran Penasaran Coba Benar-benar Kok Batal nikah Dengan orang lain Nikah dengan Daud Cerai lagi Apakah balik lagi Dengan Ari Enggak Apa jadi penyebabnya Kalau untuk baik sama Ari Mungkin udah gak bisa Udah gak bisa Udah benar-benar Udah benar-benar Patah sama dia juga Kalau untuk Alasan sendiri Ngegugat Mungkin Banyak Pemberitaan Satu mungkin Yang tentang kemarin Binang Tamu Disini juga Siapa Binang Tamu Yang disini Mungkin Kedeketan dia Kata sama Dengan Bariana Oh Riana Dewi Yang mengaku Dithp Dithp-in sama Daos Mini Kalau pun Itu juga Buktinya Hanya Deket-deket Saja Tidak terlalu Valid Kenapa Kamu marah Kamu cemburu Tiba-tiba Melihat pemberitaan itu Ya kalau pasangan Pasti cemburu Pasti cemburu Dan berita itu Tahu Aku sendiri Yang duluan yang tahu Sebelum Daos Nah itu yang pertama Yang kedua Memang Terlalu banyak Yang ditutup-tutupi Dari Daos Mini Jadi Kamu baru Mengenal Daos Mini Setelah kamu menikah Banyak hal-hal Yang baru kamu ketahui Setelah menikah Sebenarnya sih enggak Sebenarnya Dari awal kita ketemu Aku tahu Cuma enggak pernah mau ngomong Karena aku enggak pernah Punya bukti yang Kuat Aku tuh penasaran banget Pertanyaan saya gini Apakah Mbak Destia juga Sempat mengungkapkan Kejujurannya Dengan Bang Daos Mini Sebelum menikah Dengan kondisi itu Bahwa kamu Sebetulnya Punya 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 Menikah Daos tahu Oh tahu Daos tahu Yakin Dau Tahu kamu juga Batal menikah Tahu Jadi cuma Ngeledek Ngeledekin doang Karena pada situ Sudah di rumah Kalau gue simpulin mungkin Dengan adanya permasalahan ini Karena kan waktu itu Bang Daos Pernah ngasih statement Bahwasannya katanya Dia ini kan Yang dikabarkan Katanya nikahnya diam-diam Tiba-tiba memang Bang Daos bilang sendiri Waktu di acara gue Raffi Bila Elm Katanya Dia karena Buru-buru Karena faktor apa Segala macam Mungkin karena faktor ini Mungkin ya 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 faktor Ketika kamu mau nikah sama Ari Tiba-tiba Kamu nikah sama Bang Daos Itu Enggak Enggak ada Kalau faktor diam-diam Karena memang Dia mau ngajak aku Pergi kerja Oke Kapan sih kira-kira Kenalannya sama Bang Daos itu 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Gimana caranya Dia ngajak kenalan Kamu lagi berjalan Lewat di depan rumahnya Penuh gaya Atau gimana Nah Ketika aku berjalan Di depan rumahnya Mami sambil ngopi ya Bang Gitu juga sambil ngopi ya Bang Gimana Gimana Mbak Kenalannya dikenalin teman Terus Kebetulan dia lagi daerah Bekasi Dia WA Minta Sherlock rumahku Yaudah kita dia ke rumah Kebetulan dia rumah Udah lama 2 tahun lagi lewat depan rumah Enggak Lagi daerah Bekasi Daerah Bekasi Satu daerah gitu ya Iya lagi Lagi di Bekasi nih Pengen mampir Coba di Sherlock Gak lama saya Sherlock Gak lama dateng Dateng Terus kamu pertama kali Ngeliat Daos ini Muncul di depan kamu Apa perasaannya Yang gak gimana-gimana Kamu pada Zedut Kita masih temenan Kamu masih punya Ari Masih Enggak Enggak Udah putus juga Aku sama Ari juga Sama putus nyambung Putus nyambung Kayak lagu BBB ya Tapi kamu kenapa sih Memilih Bang Daos Ini mohon maaf sebelumnya nih Kenapa kamu kan Kamu Lucu Putus sama Ari Yang tadi mau menikah Tiba-tiba Kamu memutuskan Untuk menikah Atau dinikahi Sama Bang Daos Apa yang ada Di pikiran kamu gitu Aku cuma pengen buktiin Kalau Kabar miring Tentang Papi Entah yang apapun itu Yang gak pernah Aku sebutin Itu bohong Masihnya Bohong Bohong Kabar miring Adalah Yang soal dia Masalah dia dengan Punya orang ketiga Dari Bercerai Karena orang ketiga Bohong ya Terus Aku pengen buktiin Kalau Orang kayak Papi Itu bisa punya pasangan Yang normal Jadi Daos Ini kalau panggilnya Papi Gitu ya Oke Bang Daos Walaupun kayak gitu Juga dia manusia Dia punya Iya Untuk mendapatkan pasangan Yang baik Yang jati Benar Daos juga manusia Punya Buat Mami Terima kasih Mami 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 udah menghilang Terima kasih Buat Mami 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 Apa sih Oh Papi Oke Kita yang jangan Bersegi Papi Kita punya Viti Pernyataan dari Daos Viti Cekidot 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 Cerai apaan Orang nikah aja Nggak sah Kok minta cerai Apa betul Kamu mengatakan Seperti itu Menyatakan Ya seperti itu Tapi Daos tidak mau Ngebahas jauh Masalah Rumah tangga Masalah yang ada Di rumah tangga Daos Biar masyarakat aja Bisa menilai Karena Daos Dalam intinya Serius Serius Ngejalanin Hubungan rumah tangga Gitu Kalau hal-hal Seperti itu Biar masyarakat aja Yang menilai Eh tapi kamu cerai Apa enggak sebetulnya Kalau dari pihak Daos Enggak Daos malah justru Ingin mempertahankan Rumah tangga ini Oke Nah Tanggapan kamu Seperti apa Yang melihat Pada usia Nikahnya gak asah Kalau memang gak asah Aku Apa ibaratnya Ngomong tentang Masalah pernikahan Aku dan dia Kenapa dia gak Menjelaskan Gitu Maksudnya aku Ayo kita rembukin Bagaimana cara Jalannya Kalau memang gak asah Datang ke rumah Atau kita Ini namanya pasangan Pengen semuanya Selesai Oke Sebetulnya yang gini Sebetulnya yang Paling pokok Kenapa harus Minta cerai Sebenernya itu apa Kan dibilang Udah bilang gak asah Oh dia jadi Tiba-tiba Itu Walaupun tidak asah Tapi kan dia Dengan sadar Melangsung memberikan Dengan kamu kan Iya Tapi kalau Sepengetan aku Kalau Suara suami ya Bilang kayak gitu Itu kan jatuhnya Sudah talak Iya oke Nah ini ada bukti apa nih Saya lihat di depan Bukti chat Antara kamu Dengan Daosmi Ini coba Biar Dili menjadi siapa Daosmi ini yang mana Yang putih Yang putih Yang putih Iya Yaudah Gak pernah Anggap aku Istri kamu ya mas Semua gak ada Yang bisa aku percaya Selalu menutupi Apapun itu Ya itu kan Menurut kamu Nutupin apaan Coba Aku juga sebaliknya Kali Apa Tantang aku Coba Aku minta cerai Cerai apaan Orang nikah Jangan gak asa Gimana minta cerai Belajar ngaji Makanya Orang diajak Kebaikan selalu Melawan mulu Aneh Ada lagi Dan dibalas lagi Oleh Istrinya Yang katanya Tidak asa Ada lagi Oh cukup Ternyata Sudah habis Sudah habis Nah Desdia Apakah benar Kalau kamu Sengaja Memanfaatkan Permasalahan ini Untuk Mendongkrat Popularitas Popularitas Kamu Alis gue naik banget Setelah ini Tapi pagi-pagi pasti Happy Ternyata Kini Karena Aku Baik lagi Pagi-pagi pasti Happy Udah papi Ntar rencok Eh lu seneng banget hari ini Honor keluar Hehehe 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 Oke Kita masih bersama Destia Kita gak tau nih Destia ini kita bilang Istrinya Dalsmini Atau mantan Istrinya Dalsmini Atau istri Tidak sahnya Nah jadi Bingung ya Jadi seratusnya ya Namun ada Sebuah Viti Yang dimana Viti itu adalah Sebuah video Yang saya gak tau kenapa Viti jadi Viti namanya Iya Berupa Pernyataan atau statement Dari Dalsmini Kita lihat dulu Dalsmini 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 Masih marah Sampai hari ini Masih Masih marah Gak apa-apa Ya haknya dia Ya kan gitu Dia mau marah Gak apa-apa Tapi kan tuh Pada dasarnya Nah pada intinya Dalsmini Tidak seperti itu Tidak seperti itu Seperti apa maksudnya Apa yang dia bayangkan Dibayangkan Apa yang dia bayangkan Yang kamu bayangkan Tentang yang dia bayangkan Apa emang Itu tadi Bahwa kamu bohong Sama dia Ngakunya mau pergi Ada acara Ternyata kamu makan malam Sama Riana Dewi Emang waktu itu Emang ada acara Tiba-tiba di cancel Ternyata Tanggalnya dirubah Ya udah Masa kita mau acara Gak jadi Masa kita paksain Pandita terpon Ayo dong Gue udah di jalan nih Tidak mungkin Sebenarnya emang acaranya Dibatalin Atau emang dari awal Kamu punya rencana makan malam Sama Riana Dewi Jadi kok bisa tiba-tiba makan malam Sama Riana Dewi Ya sekalian aja Emang acaranya Sekalian jalan Karena sana Karena Sebenarnya kalau Nah gimana Jok Tentapan kamu Mengenai hal itu Yang Dia pergi Acara nih Diner Dia bilang katanya Dia mau diner Aku tuh kan Memang abis pergi Sama dia Aku diturunin di rumah Sama salah satu Temen juga Temen perempuan gue juga Aku bilang Daripada muter-muter Mulangin Si A ini Ya udah Turun di rumah Nanti kamu tinggal naik grab Dari rumah Kamu bilang sama Mami Si A ini siapa? Ini cuma Apa ya Ceweknya asistennya lah Gitu kan Pacarnya asistennya Iya Oke Terus akhirnya yaudah Akhirnya sampai di rumah Terus bilang Lama Bab gak ada kabar Aku makan dulu Sampai Aku memang mungkin kecapean Aku mimisan tuh Yaudah Mami Coba kabarin papi Aku kirim Semua gambar-gambarnya Sama papi Ngabarin aku Lagi Tengah malam Dia bilang Sudah Sampai di tempat acara Oke Jadi Kamu curiga? Gak ada curiga Malah gak ada curiga Karena memang Aku mau pergi Ke acara Yaudah Ngabarinnya Pas tengah malam Dan ternyata Memang Nah ini ketemu Siapa itu? Ini aku Ini aku Ini kamu ya Sama papi Di acara Selawat anti narkoba Di NPR Ini aku gak boleh masuk ya Ke dalam Dalam masjid itu Aku gak boleh masuk Kenapa? Gak tau Kata sepira Dia bilang Yaudah Ditunggu di mobil aja Kata papi Gitu kan Mungkin saya berpikir Banyak media Karena aku belum jadi Apa-apanya papi Terus ada foto lagi Oh gak ada Dia Foto lagi apa yang kamu maksud Dia sama Riana Sama Riana Dewi Di dalam Masjid Oke Jadi kan ada Beberapa orang-orang Sampai ada wanita Berama Riana Dewi Yang katanya mengaku Dipe-HPin sama Dausmini Katanya mengaku Pengen diseriusin Dinikahin Jadi kan tiba-tiba Dikaget dan marah Gara-gara taunya Dausmini menikah dengan kamu Oke Namun ada Sebuah Foto Yang dikirimkan ke Handphone saya Yang lumayan baru Iya Dimana Ada sebuah foto Dari Siti Wulandari Yang mengirim kepada saya Iya Ini Ada foto Dausmini Memakai Baju yang sama Iya Ini berarti Pada saat acara tersebut Betul Iya Ini Dausmini sama siapa papi Riana Dewi Wadah Dewi Seperti-Sini mengaku di-PHPin Nah sementara kamu cerita Bahwasannya Hari itu Kamu juga datang ke tempat acara tersebut Namun Kamu hanya disuruh Duduk Terdiam Di mobil Jadi Ada indikasi Dausmini tidak ingin Kamu ketemu dengan dia Gitu maksudnya Kalau indikasi kayak gitu Untuk penjelasan mereka Sih gak Gak ngerti ya Soalnya katanya Indikasi kan Maksudnya Maksudnya Iya Gak ngerti Karena mereka bilangnya Disitu baru pertemu Pertama kali Dengan Riana Dewi Nah kamu ngerasa cemburu Disitu Kan sebelum tau Aku gak tau apa-apa Aku suruh tunggu di mobil Aku duduk Dan pada saat itu Kamu sudah menikah dengan dia Belum Belum ya Belum Oke Siapa tau itu cuma foto doang Atau gak cuma segedar Penggemar sama idola gitu doang Jadi menurut kamu Riana Dewi itu ngaku-ngaku gitu Belum ya Ya mungkin Mungkin bisa jadi Kenapa bahama Ijen Iya maksudnya Kayak Benar-benar complicated ya Kalau menurut saya Iya Siapa yang jujur Siapa yang gak jujur Tapi intinya sih Buat aku Ya ini Ini satu pembelajaran Bahwa Sebab pernikahan itu Tidak seperti apa yang kita bayangkan Ternyata kan gitu Oke Gitu loh Pertanyaannya berikutnya Ya Destia Istri Dari daosmini Atau mantan istri Dari daosmini Atau istri yang Tidak salah Saya bingung Saya bener Wajar dong saya bingung ya Karena belum jelas nih Ada Saya pertanyaannya Keluarga kamu Setuju apa tidak Dengan pernikahan kamu Coba jauh-jur Kalau setelah menikah Pro kontra Setelah menikah Jadi pro kontra Artinya keluarga tidak tahu Ada yang betul Ada yang betul Ada yang betul Ada yang betul Awalnya tidak tahu Tidak ada yang betul Awalnya kan Diam-diam Diam-diam Pro kontra Banyakan yang pro apa Yang kontra Yang kontra Yang kontra Apa katanya No comment No comment No comment Tapi memang benar-benar Memang benar-benar Mbak Mijan Memang ini Permasalahan Komplikated banget Komplikated banget Sangat sisi Dipengen nikah Sama orang lain Tiba-tiba nikah Sama daosmini Itu pun diem-diam Dari pihak keluarga Masing-masing Tidak menyetujui Tiba-tiba Bercerai atau berpisah Dan daosmini Dikabarkan katanya Dikabarkan sama wanita Penyanyi dangdut Dan penyanyi dangdut Itu merasa di php Dan melaporin daosmini Wow sangat komplikated Komplikated Namun Namun Kita mempunyai sebuah Viti Alias video Yang saya gak tau Viti kenapa namanya Video Video namanya Viti Berupa pernyataan Alias statement daosmini Tentang keluarga Atau family Dari destia Yang tidak diberitahu Mereka Menikah Been married Cekedut Kok tertesannya Keluarga gak dikasih Tau Keburuk-buruk Amat sih Gitu Ya Karena ya Daud Tadinya gak mau Nge-repotin Keluarga Kan keluarga Harus dikasih tau Iya Cuma kan Maksudnya Nanti aja Duru kan Daud mau umroh Duru nih Nanti setelah Daud bilang umroh Barulah kita Obrolin Kedua Jadi dimarahin dong Kamu ya Daudah keluarganya Dimarahin ya Dimarahin dong Iya lah Iya lah Dimarahin Iya dimarahin Agak Kekhawatiran Tapi dia setuju aja Takut gak setuju Tapi ternyata Setelah menikah Alhamdulillah Apa Setuju Akhirnya setuju Ya iyalah Berdinikahin Gimana sih Oke Nah sekarang Apa tangkepan kamu Soal tadi Ya emang seperti itu Cuman Gak mau nyusahin aja Tadinya Gak maunya Keluarga tuh Tahunya beres Oke Gak mau nyusahin keluarga Atau memang karena Faktor Kamu Ada ikatan Sama si Cowok lain Oh gak ada Gak ada Gak ada Cuman pengen Keluarga tuh beres aja Ada pernyataan Dauzmeni lagi Mengenai Masalah ini Kita lihat ini dia Cek gitu Terus ketemu sama Riana Dewi Apa sih Sebetulnya Ada yang di benaknya Dauzus Seperti apa Sebetulnya Ya udah Cuman pengen Apa namanya Menyambung Selaturahmi aja Selaturahmi Itu gak ada Salahnya Kita mau Selaturahmi Mencapasi Batas kewajaran Gak apa-apa Cuman makan doang Kok Emang Gak apa-apa Yang menjadi Keresahannya Desi Adalah Kamu pun Kayaknya Ditanya soal itu Dia ngambek Dia merasa Tidak dianggap Kalau penjelasan kamu Sebetulnya Apakah seperti itu Dauz Dia pun gak tau Dauz Gitu kan Dengan Dauz Sama Riana Dewi Dia pun gak tau Sebenernya Tau apa Dia tau Dia kan Dauz udah jelasin Kalau Riana Dewi ini Begini Dan awal Yang Ngejak cek Awalnya juga kan Dia Riana Dewi Dauz kasih lihat Semua Pertakapan Antara Riana Dewi Ke Destia Nah yang ada Tidak ada Yang ditutup-tutup Tuh Bener gak Destia Bang Dauz bilang Sama Riana Dewi ini Cuma sekedar teman Gak ditutup-tutupin Dan memang Kamu kalau melihat Foto-foto Atau pemberitaan di luar sana Yang katanya Bang Dauz ini Ada main sama Perempuan lain Jangan percaya Karena faktor Permasalah ini Kamu memutuskan Untuk bercerai Bang Dauz Kadang Berita itu gak fakta Nah Bang Dili Pas waktu Dari tamu disini Kan Riana Dewi Ngaku kalau baru Satu bulan kenal kan Iya kan Artinya Belum ada alasan kuat Kalau Bang Dauz ini Mau-mau PHPin sih Cewek ini Dan yang kira Riana Dewi itu Penyanyi dangdut kan Iya Soalnya ketika Gue tanya sama Mbak Destia Lo putus Karena faktor apa Karena pemberitaan 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 itu Belum semuanya Fakta Yang benar Namun Cemburu wanita Cemburu Pasti ada alasan Namanya juga pasangan Tapi Apakah benar Ya Kamu pernah melihat Penampakan wanita lain Saat Kamu melihat Dozmini sedang live chat Ada Ada Aku lihat Cuman salahnya Aku gak screenshot aja Itu salahnya Jadi kamu melihat Ada penampakan wanita Sedang Ngapain dengan Dozmini Duduk bareng Sampai Dozmini lagi live Bukan Yang live bukan dia Orang lagi live Terang lagi live Terang lagi Ngasih tau ke aku Terus Di sebelahnya Ini ada Perempuan Bang Daus Bang Daus Bang Daus Bang Daus tiba-tiba Kayak gitu Kayak orang ngender Nah posisinya Sebelumnya dia bilang Sama aku Kalau Dia itu mau tidur Tidur Ya Ternyata ada yang live Ada yang Pertanyaannya Belum terjawab Saya membuat sebuah Pertanyaan Apakah Kamu melakukan ini Untuk mendongker Nama kamu Supaya terkenal Enggak Tidak Sebelum kenal papi Memang saya sudah Record Di salah satu Record Table Sudah rekaman Kamu penyanyi Penyanyi dangdut Atau pop Penyanyi pop Dan single nya pun ada Ya jadi Tidak benar itu ya Gak benar Kalau yang saya lihat Memang Bukan ingin Settingan juga Papi ini beneran Tapi Bestia ini Tidak tahu Ternyata Banyak Hal misterius Di belakang bang daus Yang destia Tidak tahu Kalau alasannya Cuma karena Riana Dewi Meminta cerai Menurut saya No Bukan itu Bukan Riana Dewi Tapi banyaknya Hal-hal yang tersembunyi Misterius Apakah ada Unsur mistris Dalam kasus ini Bang daus ini Sosok yang unik Diisi lain Beliau Populer Oke Pas saya tadi bilang Apakah ada Kasus mistris Enggak lah Tapi dia langsung Mengiakan Langsung Nah itu dia Kenapa Lu merasakan apa Sebetulnya Mistrisnya sih Enggak Gimana ya Karena kan dia ikut Dengan tablik-tablik Acara-acara Kalau memang Dia ikut acara Keagamaan Pasti harusnya Sifatnya jauh lebih baik Jadi menurut kamu Sifat daus tidak baik Enggak juga Enggak bisa dibilang Kayak gitu juga Karena Aku cuma bisa merasakan Aku gak bisa ngomong Tapi aku merasakan Apakah Ini ada hubungannya Dengan kamu memutuskan Untuk melepas hijab Jadi daus mini Menganggap Atau Menganggap Pernikahan kamu Gasa Kamu benar Kamu berhijab Waktu itu Iya Dan kamu Melepas hijab Setelah menikah Iya Apa setelah Dia Sebelum Sebelum kita menikah Aku udah balik Ke sana Udah Udah permikiran Setelah aku lepas Dari hari pun Aku akan melepas hijab Karena Singkat waktunya Akhirnya aku nikah Sama daus Ketunda 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 Dan terus ketunda Kenapa kamu Melepas hijab Ada Aku gak mau Aku mau jadi diri aku sendiri Yang belum Siap Mantap Untuk berhijab Oke Tapi Kalau kamu belum siap Dan mantap Untuk berhijab Kenapa kamu melakukan Waktu itu Aku mencoba Mencoba Aku mencoba Aku sanggup Atau tidak Untuk berhijab Bukan karena Fakil permasalah ini kan Oh enggak Enggak ada Pertanyaan saya Apakah kamu Masih ada Secerca Perasaan cinta Perasaan cinta Entah banyak Atau secuil Terhadap daus Minai 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 papi Kangen Pilu Jelek banyak laga ini Apa Kangen Kangen Apa yang kamu Kangen dari daus Minai Lucunya Lucunya Humorisnya Humorisnya Sekarang kamu Kejelangan itu Iya Tapi Kadang Di satu sisi Aku gak Sambut dengan Pernyataan dia yang Bilang bahwa Kayak gitu Apa Yang mana Di pernikahan Di dasa Banyak juga Yang ada Dia ditutupin Dari aku Dan Kamu Kecewa gak Daus Minai sampai sekarang Tidak datang lagi Ke kamu Kecewa karena Seperti Apa ya Lepas tanggung jawab Lepas Dari masalah Oke Sekarang Apa yang ingin Kamu katakan Dengan daus Minai Atau kepada daus Minai Ini Coba Katakan pakai hati Jangan bohongi Perasaan kamu Ngomong aja Coba Jujur Silahkan Tih Kalau papi Lihat Aku disini Aku cuma pengen Papi datang Ketemu aku Kita klarifikasiin Semua masalahnya Karena tuh gak enak Berita di luar sana tuh Gak enak Yang mengira kita tuh Settingan Yang mengira aku tuh Mendongkrak popularitas Kasian keluarga aku juga Kamu punya keluarga Aku punya anak Dan kamu punya anak Kasian anak aku Ngeliatnya gak Mami kenapa sih Gitu kan Kok begitu terus Kata dia gitu Selalu udah Udah bisa ngomong Pih Kamu juga punya anak Yang Papi gue Kenapa sih Kok masalah terus Aku cuma minta Kamu dateng Temuin aku Temuin keluarga aku Udah kita Kelaring bareng-bareng Dauzmini Tunggu sampai papi pulang Tunggu sampai papi pulang No comment Apakah ini adalah Desi Ranasari Oke Destia Saya ucapkan terima kasih banyak Terima kasih destia Kita doakan yang terbaik Buat kamu Apapun yang terjadi Ya kita pengen yang terbaik Semua baik-baik saja ya Oke kita tidak menyalakan siapapun disini Kemirsa Setelah ini Ada seorang bintang tamu yang inspiratif Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan kata Inspiring Billy Inspiring Coba tulisannya gimana I I I N S V R A I Eng K Setelah ini Ya setelah ini Tetap di pagi-pagi Pasti Happy Muda dan sukses Begitu dua kata yang pantas Merujuk kepada wanita Bernama Novi Wahyu Ningsi Gadis asal kebumen Jawa Tengah itu Sudah menjadi miliarder Kesuksesan Novi Berkat karyanya yang inovatif Meluncurkan sebuah aplikasi chatting Yakni Call-in Aplikasi ini memang memiliki konsep Yang tak jauh beda Dengan aplikasi chat lainnya Melalui aplikasi Call-in ini Kita bisa pasang iklan Sampai melakukan transaksi jual-beli produk Dan bisa berkomunikasi Melalui telpon Video call Sampai mengirimkan file Dalam berbagai format Secara langsung Seperti foto Ataupun video Novi mengingatkan kita Pada pemuda-pemuda Indonesia lain Yang punya prestasi yang luar biasa Kita tentu wajibangga Akan keringihan anak muda kita Yang dengan terampil Mewujudkan inovasi Sesuatu yang awalnya Diluar nalat Ternyata dapat diwujudkan Oleh pikiran-pikiran kreatif Anak-anak Indonesia Karya anak bangsa ini Memang patut diapresiasi ya Semangat inovasi Dan daya kreativitas Novi Wahyu Ningsi Ini bisa jadi inspirasi kita Untuk terus berkarya Kedepannya Sebenarnya Pundi sih Adimulyo Tepakeng Oh Benujan Pundi Gue lo sekarang bolong Sebelum kita ngobrol lebih panjang Sebelum kita ngobrol lebih panjang Gue pengen salam dulu Buat penakan gue Yang seneng banget Nonton pagi-pagi Siapa-siapa Saya juga ucapin Selamat pagi Buat seluruh penonton pagi-pagi Pasti happy Karena saya kaget loh Pagi-pagi pasti happy Waktu awal-awal Belum banyak orang yang tahu Tapi sekarang Setiap saya lewat Setiap saya jalan Kayak kemarin saya sempat makan malam Di Hotel Mulia Ada satu keluarga yang bilang Maksudnya Kita Setiap hari Tontonan terfavoritnya Pagi-pagi pasti happy Gue ke mal aja Orang Makassar nih Orang Makassar Terus ada orang Palembang Pergi ke mal Ketemu sama gue Bang Bilya aku tuh seneng banget Nonton pagi-pagi pasti happy Lalu tuh hosiali johon ya Iya Oke kita Ada artikel berikut ini Check it out Novi Wahyuningsi Dari penjaga warnet Hingga miliader bisnis internet Luar biasa Gimana nih ceritanya kamu Dulunya jaga warnet Apa gimana Dulu saat kuliah di UGM Sambil kerja partai mas Ngapain tuh dulu Jaga warnet Jaga warnet Warnet Terus intinya bisa kamu Akhirnya ketemu sama aplikasi ini Atau ngutak ngati Kamu jurusan kuliahnya di UGM apa Akutansi Akutansi Tiba-tiba bikin aplikasi IT Itu gimana Hubungannya gitu loh Tahun 2010 Saat saya kuliah itu kan Sambil jaga warnet Nah disitu saya belajar Oto didak Tentang Oto didak ya Iya Saat itu sering buka Deep web juga Dan disitu kan banyak informasi Mungkin selama ini Teman-teman melihat internet itu Kalau kita bicara 100% Ibarat lautan itu 3% nya itu Ya hanya daratan Tapi 97% Itu ada sebuah rahasia Yang namanya dunia deep web Nah itu yang harus diselami Harus didalami ya Kalau aplikasi Mbak ini booming Wah Kemasukannya Luar biasa loh Mbak Sekarang lihat tuh Bosnya Facebook Bosnya Google Sekarang udah jadi Wah udah bener Konglomerat gitu kan ya Nah pertanyaannya Apakah benar Novi ini Pernah menjual motor Untuk modal usaha ini Iya pernah Nah dulu untuk modal bisnis Bukan untuk IT sih Oh bukan ini juga Ada penawaran Jadi dulu itu saat semester 1 kan Masih jadi ya mahasiswi yang baik Nilainya kumlot Dan lain-lain targetnya ya Karena pemikirannya itu Kalau nilai saya bagus ya Pekerjaan ke depan Keren gitu kan Tapi semester 2 Mulai kenal sebuah bisnis Bisnis apa dulu? Ya seperti konsep bisnis Network marketing MLM Oke Tapi Tapi gak sukses? Bukan berarti seperti itu Sebenarnya network marketing itu Perusahaannya bagus Produknya bagus Kadang yang gak bagus itu leadernya Selang 8 bulan Saya merasa bahwa bisnis ini Tidak sesuai dengan hati nurani saya Yang saya berhenti Oke Nah Namun Sampai ini Intinya sekarang kamu bisa Punya aplikasi ini Itu Gimana? Kamu Siapa yang Siapa yang bantu kamu kah? Saat ini kan Bukan jamannya superman ya Tapi super team Yang pasti saya tidak bisa Apa-apa Tanpa Bantuan dari Sahabat-sahabat semua Termasuk Support dari masyarakat Yang notabene Dalam waktu Dari tanggal 21 Sampai sekarang Sudah 700 ribu Usernya Dan Mbak Novi Mbak Novi Ada informasi Yang mengatakan Katanya Mbak Novi Orang tuanya itu Cuma Seorang Penggiling Padi gitu ya Terus Sempat juga katanya Ayah itu mengalami kebangkrutan Hingga Tetap Tapi tetap meneruskan kuliahnya Itu biayanya dari mana Alhamdulillah Saya ingat waktu itu Saya diterima di UGM Usaha Bapak sedang jatuh Jadi itulah yang merubah Seorang Novi Yang notabene Dulu waktu SMA Mungkin sekolah Tidak fokus Tidak fokus belajar Inginnya jadi pembalap Saat itu Oh pembalap Pembalap Seri motrek motor Gitu kan Ganti-ganti stiker Nah saat Bapak jatuh Saya memang ingin sekali kuliah Saat itu daftar Beberapa sekolah kedinasan Dan lain-lain Sampai akhirnya Diterima di UGM Ibu jual semua perhiasan Dan saya ingat Betul waktu itu Hari terakhir Hari Jumat Kalau 15 menit terlambat saja Bank sudah tutup Mungkin itu kembali lagi Ke kebijakan kampus Apakah saya masih bisa Menuruskan atur Ini yang dinamakan Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Oke kalau bisa Mbak Mili Disuruh kreatif Kalau saat ini Dari Colin Memang kita bukan Mengejar penghasilan Saya juga Ingin ketika Sahabat-sahabat Membuat startup Jangan pernah fokus Untuk mendapatkan uang Tapi niatkan Untuk membantu Orang banyak Dan aplikasinya Bermanfaat Yang penting kerja dulu deh Masalah hasil belakangan Seperti program Pagi-pagi Pasti happy Ini yang Bermanfaat Apa ini Nah Mbak Nolvi Kamu sekarang punya Beberapa karyawan Karena kan Ibaratnya Kita pengen Indonesia ini maju Karena tingkat Maju atau tidaknya Sebuah negara itu Kalau Entrepreneur Di negara tersebut Makin banyak Presentasinya Karena mempekerjakan orang Nah kamu Berapa karyawan Mas Uya Alhamdulillah Saya tidak pernah Menganggap tim saya itu Karyawan Insya Allah mereka adalah Tim saya Sahabat-sahabat saya Kalau untuk di Koli Network Internasional Totalnya 19 19 Kalau untuk di PT Wahyu Global Labadi Di Software and Hardware Development Itu ada 17 17 Oke Alhamdulillah ya Selain ini mudah-mudahan Bisa berkembang lagi Bisa di ribuan ya Amin Mudah-mudahan aplikasi ini booming Diminati sama masyarakat Yang lagi nonton nih Soalnya Istiratif banget Tapi penasaran banget Tapi kita Ya setelah ini Kita akan juga Pertanyakan lagi Yang sesuatu sama Mbak Nolvi Namun Kita akan lihat Apakah benar Nikita Merjani Mengalami sebuah Masalah Setelah ini Tapi pagi-pagi pasti Happy Oke Ingat sudah mempunyai 6 orang Pemenangku Di Instagram dari kita Selamat sekali lagi Di bawah ini Dan salah satunya Pemenangnya adalah Revita ya Eh Revina Viti ya Revina Yang host Pagi-pagi pasti EP Host Magang Oh mungkin Dia butuh pulsa kali ya Oke selamat sekali lagi Oke Kamu kan rusak Jatuh bangun ya Dan Iya benar Saya mau tanya Yang belum tercapai Cita-cita kamu apa Yang belum tercapai Bermanfaat untuk orang banyak Apa? Bermanfaat untuk orang banyak Itu kan Global ya Yang lebih spesifik Yang pasti kalau saya Dalam hidup saya Yang utama adalah keluarga Keluarga oke Kenapa? Mau ngelakuin apa buat keluarga? Untuk Bapak Ibu Saya sudah nyiapin tabungan Ingin menghajikan Bapak Ibu Menghajikan Insya Allah ya Insya Allah Tapi memang ini bermanfaat banget Aplikasinya buat semuanya Ini yang lagi nonton Luar biasa Banyak banget Manfaat-manfaatnya Bapak Ibu Bisa chatan Terus apa lagi Mbak? Bisa untuk chat Pasang iklan gratis Bisa untuk melihat info lalu lintas Secara live Live loh Jadi kita misalkan Contoh mau ke telepon Kita lihat nih live nih Ada CCTV Macet apa gitu ya Macet atau enggak Bisa kelihatan dia Nanti kita lihat aja Siapa tahu nanti Beberapa tahun ke depan Dia akan bersanding dengan Para raja aplikasi di dunia Amin Bagaimana kalau Anda mendukung Mendukung Apa ya namanya Ngomong apa sih lo Ini nih Pak Ibu Jangan stop dulu Jangan stop dulu Bagaimana kita mendukung Anak bangsa Aplikasi Dengan salah Yuk download bareng-bareng Buat semuanya Menaksikan download Empat bulan lagi akan muncul Itu aplikasi nama apa Callin 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 ya Kill callin Oke Banyak nih kita Mirjani juga Sedang ada di ujung Skype 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 ya Oke Halo naik kita Hai papi Mirjani Pertanyaannya Apakah lo sakit Apakah lo sakit Atau pura-pura sakit Sakit gue Kencingnya sakit Apa Turun berok deh Turun berok Turun berok Hamil Mami hamil ya Muka lo mana Muka lo Oke Ya Suami mana suami Mami muka lo Kayak laki Mami Emang gue laki Suami lo mana suami lo Nggak ada Nggak ada suami Jangan bohong Nanti Tuhan denger lo Nggak ada suami Cere Mamp Ini apartemennya Cucok Iya Oke Nikita Mirjani Apakah benar Lo Baru mengalami Suatu kejadian Apa Beneran gue Nggak bohong Ini gue Kayak jalan aja Itu sakit Kayaknya Kalau kata Tante gue sih Turun berok Gitu Sakit banget Oke Mami Jan Apakah ada hubungannya Apakah ada hubungannya dengan Ular Ular Dan mimpi buruk Iya Kelihatannya memang Belum terlalu bersih Papi untuk Pembersihan dari energi negatif Iya Saya melihat masih ada Energi yang menempel Kenapa Akibat apakah Dia masih punya musuh Orang yang nggak suka sama dia Tentu saja Ini masih berlanjut Dan mungkin Masih pengen melihat Bagaimana cara saya bereaksi Iya Kemarin sudah kita kembalikan Dan mungkin dia berasa Dan akhirnya ngirim lagi Nah terkait Ini masalahnya Terkait dengan Hubungannya dengan Dipo Atau terkait dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang dia nyinyir Pekerjaan yang nyinyir itu Papi sebenarnya Mami Mami Pokoknya Mami tetap semangat Jangan lupa Di belakang Anda Mami Mami Besok masuk Gue keringat dingin Iya Iya Mami 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 itu di belakang Ada putih-putih Apa itu Mami Putih-putih itu Tembok Tembok Putih-putih melati Alibaba Merah-merah deli Martinokio Siapa yang baik Hati Cinderella Pasti disayang Mama Mami Kenapa Mami gak ke dokter Mam Cek lah Mam Biar sembuh Nanti dokternya Jam 10 Lewat 15 Di Brawijaya ya Yang dokter kandungan ya Ber Mami udah berapa bulan sih Mam Berapa bulan sih Mam Gak ada bulan-bulan Kanan Oke Gue udah bulan syahwal Oke yaudah Nikita Merjani Kita doakan mudah-mudahan Ini cuman karena faktor medis aja Yang itu Yang kemarin kita obrolin ya Kemarin kita berdik Mudah-mudahan Itu cepat Berakhir ya Tapi Mami Nikita Makeup gak makeup Tetap jelek ya Jelek Dasarnya lu maksudnya Jelek banget nih Lu kok bisa jadi artis sih Mam Bisa lah Itu berkat Kemujuran Tau gak hati yang baik Iya Yang apa Yang penting lu jujur ya Oke Nikita Merjani Salam buat suami lo ya Dipo ya Gak ada suami Ada di kamar Mam Gak ada Mau gak percaya Tapi aku tuh hari ini Bangga banget Karena Mau ngapak Orang kebumen Jadi putra bangsa Yang berprestasi Luar biasa Dan pemisah di rumah Yang ada di rumah Pokoknya hari ini